Pertentangan Kaum Persilatan Jilid 10. Butim masih ingin menilik ketiga saudara Beng itu. Ia juga mencari tahu asal-usul mereka, kemudian liwat setengah bulan, ia wakilkan kulilnya kepada satu imam tua ia mengajak Beng Pio bertiga ke selatan Inlam, ke tempat orang ia untuk tinggal bersama mereka dan bergaul serta hidup bersama. Ia pun belajar kenal dengan keluarga Beng. Setelah penyelidikan ini, baru ia memberi pelajaran pada Engko dan adik bertiga itu. Tidak lama kemudian Butim mendengar bahwa Suinteng merantau ke pelbagai tempat dan telah merubuhkan pelbagai jago. Karena khawatir dia mendatangi wilajah ia ini dan mengganggu ketiga muridnya yang baru, Butim lantas pindah ke sebuah rumah batu di pedalaman gunung yang tidak pernah didatangi orang. Di situ ia tinggal sendiri. Ia menyuruh Beng Pio bertiga setiap hari datang belajar padanya dengan menggunakan alasan pergi berburu. Di sebelah luar rumah batu itu, di sekitarnya sengaja ia menyiapkan pemandangan yang menakutkan orang. Itulah segala pemandangan yang mengerikan yang disaksikan Bu Ciu. Segala rakjat tergantung dan lainnya, semuanya adalah majat palsu hanya untuk menakuti Metu Suinteng. Di tempat sembunyi ini, Beng Pio, Lana dan Lina telah memperoleh pendidikan dari akiburunya. Tetapi lewat beberapa bulan, dan hari itu mereka dapat menawan Bu Ciu, yang kedatangannya telah diketahui terlebih dahulu. Setelah Bu Ciu lihat si imam tua tidak bermaksud jahat, ia lantas menujukan suratnya Hoat Hong, hingga Butim juga ubah sikapnya. Sebab Bu Tim ini bersama Seng Siao dan Hoat Hong berasal satu perguruan, hanya belakangan mereka berpisah dan mengutamakan ilmu silatnya yang istimewa. Misalnya Hoat Hong adalah ahli CLT Cap Jie Kim Naciang. Sesudah mengetahui Bu Ciu itu keturunan siapa, Bu Tim memperlakukannya terlebih hormat. Dia mengundang pendeta tetiron ini duduk di atas pembaringan bersama dia, dan ia memperkenalkan tiga muridnya. Kemudian ia memperkenalkan dirinya dengan berkata, Wan Kong Chu, Pinto adalah orang yang kau hendak cari, maka kau tidak. Usah pergi terus ke Tiam Cong San kita telah bertemu di sini. Inilah yang kalangan agama Tukau mengatakan suatu jodoh. Atau ini adalah rejekimu yang telah dituliskan. Bu Ciu lantas turun dari pembaringan, buat Paikui kepada imam ini seraja memanggil, Su Hu. Bu Tim mengangkatnya bangun. Wan Kong Chu, katanya, kau dibesarkan intiong kiamong wie yang dari Tai Kek Pei. Kau terhitung muridnya juga, dan kau pun telah memperoleh petunyuk dari Uye Bwe, Kyesu dan Tiat Eng Chuliok Goan Hoa. Kau adalah murid orang kenamaan, oleh karena itu Pinto tidak berani mengambil kau sebagai muridku. Selanjutnya baiklah kita bersama-sama saja menjakinkan Bye Cong Kun. Bu Ciu mengiringi kehendak imam ini, maka sejak waktu itu, ia mempelajari Bye Cong Kun bersama Beng Piu, Lana dan Lina. Tetapi sebab ia telah mempunyai dasar Tai Kekun, ia lebih maju daripada tiga saudara Beng itu. Ia pun tidak terus dandan sebagai pendeta, karena bisa menimbulkan curiga kalau imam dan pendeta Toosu dan Hua Oshio, hidup bersama. Ia pun sering diminta Bu Tim, untuk bantu mengajar tiga saudara Beng, untuk mana ia mesti sering tuya Cibiu, berlatih berkelahi melawan Lina. Maka tanpa merasa, keduanya telah dipengaruhi asmara. Isteri Bu Ciu di Ong Kiklung, Gautai, telah binasa di tangan Tia Ciesian Liu Kang, muridnya Bu Tim. Bu Tim tahu hal ini, ia juga tabu kekososongan hati orang Si Wan ini, maka ia menyetujui perangkapan jodoh itu. Malah atas ikhtiarnya, pernikahan mereka segera disahkan di dusun orang lain itu. Lana adalah orang ia akan tetapi dia cantik, kulitnya putih, rambutnya hitam mengkilap, mulutnya kecil, giginya bagus. Dalam pakaian kebangsaan, dia mempunyai gajah penarik sendiri. Bu Ciu sendiri, walaupun telah mendapat seorang istri cantik, tak dapat melupakan putrinya, yang sudah berusia tiga betas tahun, tanpa diketahuinya putri itu oleh N. Tiong Kiam telah dititipkan pada Cengnen Elonia di Tantowem. Beberapa tahun lewat dengan cepat. Dari Lana, Bu Ciu, mendapat dua anak lelaki. Waktu itu Beng Yap telah sangat bernapse mencari Su Inteng, karena ia merasa bahwa ia telah belajar cukup butim mengiringi kehendak murid ini, tapi karena mereka belum pernah pergi ke Kang Lam, ia suruh Bu Ciu yang mengawaninya. Guru ini mengharapkan, dengan bekerjasama, mereka bisa merubuhkan Su Inteng. Dalam perjalanan ini, Lana turut bersama. Tujuan pertama adalah Provinsi Kwiatang. Di sini Bu Ciu mendapat dengar bahwa setelah meninggalnya penglemong Siang Koh Ye, yang digantikan oleh putranya. Siang Chie Sin, Su Inteng telah meletakkan jabatannya tanpa pamitan lagi. Tak diketahui kemana dia pergi, maka itu, ia mengajak tiga saudara Beng menuju ke Provinsi Hokian dengan mengikuti Sungai Tongkang, hingga ia bisa sekalian mampir untuk bersembah yang dikuburan ajahnya. Lalu dengan jalan air, ia maju terus ke Hongyang. Ia masih tidak memperoleh nusan. Mereka tidak. Tahu bahwa Su Inteng telah memakai nama In Geng dan sudah menjadi pemimpin pengawal raja dan jarang muncul, hingga yang an kata mereka, sahabatnya pun tidak ada yang menyangka dia sudah menjadi kuku Garuda, gundalnya bangsa bosan. Berselang satu tahun, Bu Ciu berempat kembali ke Iesan, kampung halamannya, justru sewaktu Bu Tim Sian Su sedang mengharap-harap mereka. Waktu itu telah didapat kabar bahwa Liu Kang, muridnya yang murtad, sudah datang ke Inlam dengan kedudukan sebagai Kamkun, penilik dari pengseong Go Semkul. Kong Hie mendengar bahwa pangeran ini mau berbuat serong, maka kaisar itu mengirim Liu Kliong untuk mengawasi gerak-geriknya. Bu Tim ingin agar muridnya yang menyingkirkan murid sesat itu. Bu Ciu bangkit, kegusarannya waktu ia mengetahui halnya Liu Kang, musuh besar dari ajahnya, dari rebunya, dari ia sendiri juga. Ia sampai menghunus pedangnya dan membabat bangku sambil bersumpah, jikalau aku tidak menyingkirkan Liu Kang, aku sumpah tak sudimei nyadal manusia. Wan Kong Chu, Bu Tim menghibur, meski sekarang saatnya untuk kau menuntut balas tetapi kau yang an sembrono. Binatang itu sangat liahai. Kau mesti mendengar petunyuku, kalau tidak kau akan gagal. Bu Ciu berlutut di depan imam itu. Asal suhu sudi berdajah untuk membantu aku mencari balas, apa juga yang suhu nasihatkan aku akan turut, katanya. Bu Tim lantas membisiki muridnya, atas mana, murid itu manggut. Nah, mari kita bersiap sang guru mengajak. Kuil Tai Tong Siye di luar kota Kunbong, Inlam, adalah sebuah kuil besar, dengan tanah pekarangan luas, dihias gunungan dan ada kali kecilnya. Di situ, menurut kebiasaan, setahun sekali diadakan sembah yang besar. Pada suatu hari perajaan demikian, Pangeran Gou Sam Kui telah memberi titah kepada pendetanya untuk mengadakan upacara secara besarkan. Ada sebabnya mengapa Beng Siong Gou Sam Kui memberi perhatiannya kepada perajaan itu. Kuil Tai Tong Siye berada di bawah pimpinan Lian Hoa Cheng, pendeta murid kepala Seng Siao Tojin, yang bersama Beng, Yap, adiknya seperguruan, sudah dilukai hingga bercacat seumur hidupnya oleh Suin Teng. Lian Hoa Cheng punya tak sedikit murid, malah ada murid wanita juga. Ia punya keleluasaan, sebab besarnya kuil itu, hingga kedua golongan muridnya itu dapat dipisahkan tempat bersujudnya masing. Untuk wanita telah dibangun kelenteng istimewa Cui Goat M, di belakang Tai Tong Siye, yang terkurung tembok, dimanapun ditanam banyak pohon bambu. Sejak ia terluka hingga ia mengyadil sangat lemah, Lian Hoa Cheng rebah terus di kamarnya di mana ada muridnya yang merawatinya. Pada hari upacara itu, ia menyerahkan segala apa pada muridnya. Di antara murid wanitanya ada satu orang, yang menyebabkan Peng Siong menaruh perhatiannya kepada upacara tersebut. Murid wanita itu, adalah Tan Wan Wan, nona cantik yang menyadih gundik kesayangan pangeran itu. Karena Tan Wan Wan tidak puas hidup mewah ia meninggalkan dunia keramaian. Ia datang ke Tai Tong Siye, untuk mensuljikan diri, cuma ia tidak lantas mencukur gundul kepalanya. Untuk dirinya ia mendirikan sebuah kamar di samping Cui Goat M, di mana ia menggantung sepasang Lian dengan kata luar biasa, setengah hidup di dalam dunia biasa dan berlaksa penderitaan tidak dapat merusak tubuh, kamar suci itu edah dibuatnya sunyi dan tenteram suasananya. Tapi mereknya luar biasa juga, jaitu Poantim Kie, yang berarti tempat kediaman setengah debu. Rupnya ia mau mengartikan, ia menyucikan diri sesudah separuh kehidupannya beruntung dan menderita. Ia membawa pelajan, tetapi toh ia dapat satu murid wanita dari Lian Hoa Cheng, untuk menemaninya, untuk mengajari padanya membaca doa. Pada hari biasa, setiap 1-2 bulan, Go Sam Kui datang 2-3 kali, untuk menemui gundiknya ini. Kurangnya kunyungan ini sebagian disebabkan juga kecuali Tan Wan Wan sudah mendekati usia pertengahan, hingga kementerangan kecantikannya berkurang sendirinya, pun ia telah punya banyak nona cantik lainnya di istananya. Pada hari upacara, Go Sam Kui datang sambil mengajak sejumlah penbesar militer dan sipil. Ia telah menyiapkan perjamuan istimewa, ialah barang hidangan tanpa daging. Tentu sekali. Kam Kun Liu Kang turut serta, sebab ia adalah penilik merangkap utusan Kaisar, hingga kedudukannya cuma lebih rendah sedikit daripada Go Sam Kui. Sehabis serabah yang, semua pembesar pergi melihat seluruh Tai Tong Xie. Ketika itu digunakan Go Sam Kui untuk pergi ke Cui Go Atani, untuk menemui Tan Wan Wan di Poan Tim Kie. Pangeran ini mengajak Liu Kang serta beberapa pembesar saja. Mereka menyaksikan suasana tenang dan menarik dari kamar suci itu. Di samping Cui Go Atani pun ada empang teratainya. Pohon bambu seperti bercermin di dalamnya. Habis bersantap. Liu Kang keluar sendiri. Tanpa merasa, ia bertindak sampai di depan Cui Go Atani. Ia lihat satu Niakou muda keluar bersama satu budak perempuan. Tadinya ia menyangka pada Tan Wan Wan sendiri, hanya usia Niakou itu kurang cocok. Si Niakou menghampirkan Kam Kun ini. Ia memberi hormat sambil manggut. Ia berkata, Liu Tai Jin, Xiao Niak hendak bicara denganmu. Bicaralah, suhu, sahutnya. Niakou itu celingukan. Ia menghampirkan lebih dekat lagi, kemudian berkata dengan perlahan sekali, Tan Hu Jin punya satu rahasia untuk disampaikan kepada Tai Jin. Ia minta besok malam Tai Jin datang padanya dengan mengambil jalan pintu belakang. Hu Jin bilang, urusannya mengenai keselamatan ongnya. Ia minta Tai Jin sementara ini menyimpan rahasia dulu, ia menunjuk si budak perempuan. Ia menambahkan, inilah pelajannya Hu Jin. Besok malam dialah yang akan menantikan Tai Jin. Di pintu belakang, Liu Hong heran, ia berpikir, Tan Hu Jin punya rahasia apa? Memang aku pernah dengar, dia telah menasihati. Pengsi Ong untuk setia pada pemerintah, karena mana, mereka jadi berselisih pendapat, hingga dia keluar dari istana. Apakah rahasia ini mengenai perselisahan Tesber? Baiklah, ia menjawab Seraja Manggut, Niakou dan budak itu lantas berlalu. Liu Hong balik ke poan Tim Kie. Di sana Pengsi Ong sedang duduk minum teh bersama Tan Wan Wan. Ia lantas diundang duduk bersama. Nyonya itu memakai jubah, ia tidak berhias, akan tetapi masih nampaknya tak sisa kecantikannya yang wajar. Ketika ia mengangkat cawan teh, mengundang minum, ia bersenyum, matanya bersinar. Melihat ini, Liu Hong kagum, ia menyangka sikap si nyonya itu disebabkan janyinya tadi. XVI Kembali dari Tai Tong Sie, sorenya Liu Hong berpikir keras. Tan Hu Jain benar elok luar biasa. Dalam usia pertengahan, ia masih tetap menarik hati. Dia menyanyitkan aku untuk datang ke Cepoan Tim Kie malam. Mungkinkah dia tertarik padaku, satu kam kun tapi segera ia balik berpikir, ah, ini tak mungkin, toh utusannya yang bilang bahwa dia ada urusan rahasia. Dia mensucikan diri sebab benterok dengan Gou Sam Kui. Mungkin Gou Sam Kui merencanakan sesuatu, maka Tan Hu Jain panggil aku, untuk minta aku agar aku mencegah tindakan Gou Sam Kui itu. Poan Tim Kie terletak di tepi empenuh. Pekarangannya ditanami banyak bunga lanhoa, anggrek pilihan. Malam itu keadaan tetap sungai seperti biasa. Rembulan yang baru muncul membuat bayang pepohonan. Kutu malam, yang memperdengarkan suaranya. Satu penunggang kuda mendatangi. Selagi dia loncat turun, daun pintu terpentang. Sedang budak perempuan muncul di situ menyambul dia. Si penunggang kuda, ialah Liok Hang, mengenali budak itu. Liok Tai Jin silakan turut hambamu, berkata budak itu dengan pelahan. Ia terus putar tubuhnya bertindak masuk. Ia menenteng sebuah lemtera kiong teng. Liok Hang mengikuti jalan di jalan yang banyak tikungannya di antara gunungan dan pohon bambu sampai di sebuah bangunan yang berlauteng dalam mana ia diminta masuk ke tia. Ia mengagumi ruang itu yang diperaboti mewah. Tiang dan pengelarinya diukir indah. Itulah bukan kamar suci Tan Wan Wan. Budak tadi segera menyuguhkan teh, lalu ia mendaki lauteng. Tidak lama kemudian pintu samping dibuka pelahan. Dari situ muncul satu Nia Kou muda, ialah Nia Kou yang kemarin menemui Liok Hang. Selagi Liok Hang hendak berbangkit, Nia Kou itu dengan merangkap kedua tangannya berkata, tak usah pakai adat peraatan, Tai Jin. Tan Hu Jin segera datang. Ia lantas berdiri di samping. Liok Hang menantikan, tetapi setelah beberapa waktu, si Nyonya Agung masih belum juga muncul. Ia agaknya tidak sabar. Silakan tunggu, Tai Jin, nanti si Aounia pergi melihat, kata si Nia Kou muda yang rupanya bisa menduga pikiran Kam Kun ini. Dan lantas ia keluar dari pintu besar. Liok Hang dengar suara pintu digabrukan ia terkejut. Ia adalah seorang Keng Oulung. Maka segera ia loncat ke samping pintu itu untuk menolak, tetapi daun pintu tidak bergeming. Rupanya dari sebelah luar pintu itu ditapal. Ia merasa tidak enak. Di situ pun tidak ada lain jalan. Segera ia mendaki tangga, hingga usah sampai di alas lauteng. Ia mendapatkah sebuah ruang peranti bersujud terhadap Seng Buddha. Perlengkapannya bukan sembarangan, tetapi ruang itu sangat sunyi, tidak ada penghunilnya. Tia Chie Sian, si jeriji besi, lantas menghunus goloknya. Ia memeriksa lauteng itu, yang mempunyai dua kamar di kiri dan kanan. Akan tetapi belum sompat ia masuk salah satu kamar, Muiliye, tirai, dari kamar yang lain lantas tersingjekap. Di ambang pintu muncul seorang dengan pakaian ringkas, sepatunya hitam, tangannya menyekal pedang. Liu Kang kenalkah kau padaku orang itu menegur sambil menuding. Liu Kang tidak kenal orang itu, ialah Wan Bu Chi Yu. Ketika dulu ia mencari Wan Kong Chu, Kong Chu ini baru berumur kira-kira 16 tabun, dan waktu mereka bertempur di Pek Loksian Lim, hari pun malam. Dan sekarang setelah sekian tahun lewat, Kong Chu ini nampak jauh lebih tua daripada usianya. Kam Kun ini tidak takut, malah dengan membawa laga pembesar, dia balas menuding. Siapa kau, yang bernyali besar demikian tegurnya? Bagaimana kau berani masuk ke sini? Mengapa kau tidak segera meletakkan senyatamu? Orang itu tertawa terbahak-bahak. Liu Kang, kematianmu sudah di depan mata, kau masih bertingkah di hadapan Kong Chu. Katanya mengejek. Kau masih berani membawa laga pembesar busuk? Aku mau bikin kau mampus dengan matu yang meram, maka perlu kau ketahui siapa aku ini. Kong Chu mu ini adalah Wan Bu Chi U. Hari ini kau pulangkanlah de jiwa aja dan istriku. Karena sengitnya, Bu Chi U meludahi musuh besar itu, dan lantas ia membabat dengan gerakan Gou Liong Kat Tong Jai Tunaga Hitam keluar dari gedung. Liu Kang berkelit ke samping, sambil membalas menyerang dengan penyerang itu. Ia memang tidak menyangka bisa bertemu Bu Chi U de situ. Bu Chi U menangkis dan terus merangse ia bisa mengirim satu tendangan dasyat. Pedangnya turut bergerak, untuk mengacau pertahanan lawan. Liu Kang terperanyat untuk kedua serangan berbareng itu. Tapi ia adalah murid kepala dari Bu Tim Tau Jin, ia mengenali ilmu silat perguruannya, maka ia tidak menyadih gugup, cuma ia perlu mengeluarkan kesebatannya. Dengan enyotan kedua kakinya, ia menyingkir dari tendangan, goloknya dipakai menghalau serangan pedang. Tapi ia tidak cuma bergerak secara. Demikian. Selagi tubuhnya turun tangan kirinya menotok ke arah muka lawan, mencari sepasang metu dengan dua jari J.D.L. Yong Hyo Chu atau dua naga berebut mutiara, dan ketika lawan berkelit, ia merabu dengan serangan tangan kiri yang diteruskan, untuk menangkap tangan musuh yang diangkat untuk dipakai menangkis. Itu adalah serangan Li Ye Hai dan Bi Ye Chong Kun. Mu Chiu kenal baik tipu silat itu, ia dapat menyelamatkan diri, dengan berkelit sambil mendak, kemudian ia berbangkit seraja ujung pedangnya menyambar lawan. Liu Kang menarik diri loncat mundur. Pertempuran berjalan bebat dalam sekejap saja, tujuh atau delapan jurus telah segera dilewatkan. Liu Kang terbenam dalam keheranan. Ia mengenali lawan sebagai orang dari satu perguruan. Maka ia menduga-duga, apa mungkin gurunya dengan diam sudah mengambil lain murid. Untuk mencoba lebih jauh, ia lantas bersilap dengan ilmu golok Hong Ho Chu atau golok naga dan harimau, Sabani yang mencelat, gerakannya mirip dengan naga atau harimau yang gesit. Inilah pelajaran yang didapatkannya selama berdiam di istana dari Su Inteng. Memang, selama mengajar silat di dalam istana, Inteng sebagai Rengeng, tidak beragu-ragu untuk menurunkan salah satu ilmu silatnya yang Li Ye Hai. Liu Kang mengaku kalah terhadap Tiat Masin Kang, yang memperlihatkan padanya Li Yong Ho Wito'o itu. Mu Chu lantas terdesak, sebab ia tidak kenal ilmu golok yang Li Ye Hai itu. Ia mesti berlaku waspada. Liu Kang mendesak akan akhirnya mengirim racokan pelhang keanjit atau biang lalap putih menaungi matahari. Mu Chu gugup, ia menangkis dengan gerakan Bengtek Hyancu atau Cocoh menghadlahkan golok kepada Kuan Kong, tapi di luar dugaannya, lawan menggunakan tenaga berat dari seribu kati, maka waktu kedua senyata bentroh, ia merasakan tengahnya semutan, di luar keinginannya, pedangnya terlepas jatuh. Dengan jumpalitan ia terus menyauhkan diri. Liu Kang ingat bahwa musuh adalah Wan Bu Chu, maka ia tak mau melepaskannya. Itu adalah seumpama melepas harimau ke gunung. Maka dengan satu loncatan ia memburu. Mu Chu lari memutari meja suci, yang berat. Dengan satu tolakan keras. Liu Kliong membuatnya terbalik, hingga Hiolo jatuh terbalik dan apunya terbang berhamburan, mengganggu mata. Kemana kau hendak lari pikir Liu Kang yang melihat musuh hendak kabur meloncat meja ia loncat menyusul sambil mengajun goloknya. Mendadak terlihat satu bayangan di muka hutkam kotak peranti patung Buddha, lantas menyambar selembar bandring yang membuat goloknya Tia Cie tersambar kena dan tertarik terlepas. Liu Kang terkejut inilah luar sangkaannya ia memang sedang memperhatikan Wan Bu Ochocu seorang. Sedang ia kaget, segera ia lihat tegas bayangan itu, ialah seorang dengan pakaian serba putih dan koplah hitam. Yang berloncat mari ubagaikan walet melayang. Itulah satu wanita cantik yang dandan sebagal seorang lea menyadi mendongkol. Tapi goloknya telah terampas musuh, maka ia menyambar tempat Hyo untuk dipakai menimpu. Si Nona yang bersenyatakan bandring, yang pun telah menyeka golok Liu Kang, menghindarkan timpukan itu, sesudah mana, ia balas menyerang dengan bandringnya. Insaf akan ancaman bahaja, Liu Kang segera mendek. Mu Chiu sementara itu tidak lari terus, ia malah menyambar pedangnya. Ia loncat maju lagi dan kembali menyerang. Dengan terpaksa, Liu Kang melajani dengan tangan kosong. Si Nona tidak diam saja ia menyerang lagi, bandungnya berputar di atas kepala kamkun itu, hingga Liu Kang menjadi reput dan berkuatler. Ia insaf ya tak dapat melajani lama kedua musuh itu. Maka untuk membebaskan diri, ia menyerang Mu Chiu dengan Kim Nah Hyo dengan maksud menangkap lengan musuh ini. Mu Chiu mundur dengan terpaksa ketika ini digunakan oleh Liu Kang, untuk kloocat ke depan tangga dan menyelengker turun. Ia berhasil sampai di bawah iau tengi ala ruang yang tadi, yang pintunya telah dikunci ruang itu tanpa jendela, ada juga dua lubang angin besar ditembok, dari mana menyorot masuk sinar bintang. Dayam keadaan seperti itu, Tia Chie Sian masih sadar. Ia membekal panah nyaring. Ia menaroknya keluar, untuk dilontarkan ke lubang angin. Itulah panah pertandaan. Tanda ada bahagia. Ia mengharapkan datangnya bantuan dari pihaknya. Panah nyaring itu melesat ke arah lubang, tetapi, belum sampai nyeplos keluar, dia jatuh kembali ke lantai, karena ada serupa barang yang membenturnya. Maka gagalah usaha Liu Kang lapun menyadik kaget dan heran. Liu Kang, kau niat kabur bentak Bu Chiu yang telah datang mengejar turun dari lauteng. Tak dapat kau terbang dari sini walaupun kau bersajab jikalau kau bernyali mari kita bertempur mati hidup. Dia hendak menempur aku, mengapi aku tidak mau melajaninya pikir Tia Cie Sian yang licih itu. Lantas ia menyahuti, Bu Chiu, kau menyekal pedang, kau menghina aku yang bertangan kosong. Apakah kau bisa menyadik satu hohan andai kata kau dapat mengalahkan aku? Beranikah kau meletakkan senyatamu? Bu Chiu kena dibikin panas hatinya. Mungkinkah Kong Cumu takut padamu? katanya. Baik. Aku nanti bikin kau mampus meram. Ia lemparkan pedangnya terus ia loncat maju. Liu Kang pasang kudanya untuk menangkis serangan itu. Maka kemudian keduanya bertempur pula dengan tangan kosong. Mereka sama bersilat dengan Bit Chong Kun. Baru mereka bertarung beberapa jurus, pintu depan terbuka. Dari situ muncul seorang lelaki dan seorang perempuan, masing memegang pedang. Mereka tidak maju menyerang, hanya mereka berdiri dan seraja memasang mata. Sambil berkelahi, Liu Kang masih sempat memperhatikan dua orang ini. Ia mengenali si wanita adalah senyatamu muda tadi, hanya sekarang dia memakai pakaian putih dan koplah hitam. Dia dandan sebagai orang leh, sama dengan seorang lelaki itu. Maka ia heran, mengapa di situ ada banyak orang lain. Nona Ie yang menggunakan bandering itu adalah Lena, istrinya Bu Chiu, dan dua yang baru datang itu adalah Beng Piu dan Lina. Liu Kang tidak kenal tiga orang itu. Melihat bahwa Bu Chiu asal satu perguruan dengannya, Liu Kang hendak mencoba lebih jauh. Sebab luar biasa, ia menyerang dengan Lian Hoan Coan Sim Tui Ye, itu pukulan istimewa dari kaumnya. Tak sembarang orang bisa berkelit atau menangkis itu, sebab serangan itu berantai saling susul. Bu Chiu bisa menduga segera sewaktu musuhnya mengubah sikapnya. Ia berlaku waspada. Ia bersiap dengan mengerahkan tenaga di kedua lengannya, siap dengan tiap lon Hoa Kiai Au Kupu menggilai tangkai bunga. Liu Kang mulai dengan serangannya sambil berseru nyaring, segera kedua kepalannya bergerak saling susul, rapat sekali, cepat luar biasa. Bagus Bu Chiu berseru. Ia tak dapat dipengaruhi oleh serangan dasyat itu. Ia dapat melajani dengan tenang tetapi pun gesit sekali, setiap gerakan tangannya juga mengeluarkan angin. Itulah jurus Heng Chiat Kun, serangan perlawanan dari samping, yang mengutamakan sepuluh jari yang kuat bagaikan besi. Liu Kang segera merasakan hebatnya perlawanan musuh, tangannya pun tergetar apabila terbenterok tangkisan, oleh karena itu ia tidak melanyutkan serangan berantai itu. Malah ia berpikir untuk menerobos saja ke pintu, guna angkat kaki. Hanya, sulitnya, di arah pintu berdiri itu sepasang pemuda-pemudi yang bersenyatakan pedang. Melihat bahwa tidak ada jalan lain, maka Tia Cieslan mengeluarkan pelurunya, peluru besi yang merupakan mutiara, Tia Liam Chu. Sambil memutar tubuh, ia mengajun tangannya untuk membokong Beng Piu dan Lina. Mutiara besi ini punya beberapa lubang kecil. Pada waktu ditimpukan, lubang itu dapat mendatangkan suara nyaring halus, sebaliknya, lihainya bukan main, dapat menembusi pakaian tebal, bisa menggompalkan tajamnya golok. Malah menyambarnya pun lebih cepat daripada suaranya. Muciu lihat Liu Kang berhenti menyerang ia secara mendadak, dan secara mendadak juga lawannya itu membalik tubuh sereja mengajun tangan, maka ia bisa menduga, bahwa kedua iparnya hendak dibokong, maka kagetlah ia. Tapi ia hanya kaget sebentar, sebab berbareng dengan satu suara lain, mutiara besi itu berbunyi dan jatuh ke lantai. Maka legalah hatinya. Liu Kang juga kaget mendapatkan mutiaranya terjatuh dengan tiba, tetapi karena tahu bahwa datangnya suara P, nantang itu dari belakang sekosol, ia. Loncat ke arah tirai itu, untuk ditolak rubuh, hingga di belakangnya, ia lihat seorang yang membuatnya kaget tidak kepalang. Di belakang tirai itu berdiri seorang imam, ialah gurunya dengan siapa sudah banyak tahun ia tidak bertemu. Guru yang ia masih kenali dengan baik. Maka insaflah ia bahwa tidak nanti ia dapat lolos dari situ jikalau ia tetap menggunakan kekerasan. Ia segera memikirkan suatu akal. Binatang, masihkah kau kenali aku butim menegur? Suhu, mustahil muridmu tidak ingat sahut Liu Kang dan ia segera tekuk lutut di depan gurunya, untuk memberi hormat. Aku tidak tahu suhu ada di sini, harap suhu maafkan aku. Guru itu tertawa dingin. Aku tidak punya murid jempol sebagai kau dia mengejek. Seorang yang telah menyadikam kun yang agung dari Peng Siong, mana dia mau memandingi seorang seperti aku? Agaknya Liu Kang tidak tahu bagaimana harus menjawab gurunya, ia cuma manggut saja. Lekas kamu ambil lantai besi kata butim kepada Bu Jiw dan Beng Piu. Rantai dia, bawa dia pulang ke Iesan, supaya dari sini dia tidak usah mempersulit Tan Hu Jin. Selaka pikir Liu Kang dengan kaget sekali. Jikalau aku sampai di bawah ke Iesan, itulah yang dibilang. Memanggil langit, langit tidak menyahuti, memanggil bumi, bumi tidak menjawabnya pasti. Wan Bu Jiw segan membebaskan aku apakah itu bukan berarti menyerahkan jiwa secara kecewa? Tanda petik. Ia melirik kepada Bu Jiw dan Beng Piu. Ia lihat musuhnya berdiri dan dengan pedang siap di tangan, sedangkan Beng Piu, siorang Ie, baru mengeluarkan borgolan. Ia tidak dapat berajal lagi. Suhu, muridmu nanti turut kau, harap aku tidak dirantai. Ia memohon sambil memanggut kepada gurunya. Lalu, menggunakan saat gurunya tidak menduga, sekonyong ia memajukan tubuhnya. Dengan kepalanya, dia menyeruduk perut gurunya itu. Gerakannya bagaikan kilat. Bu Jiw semua kaget bukan main, apalagi sewaktu mereka segera melihat tergulingnya sesosok tubuh. Mereka tak ingat untuk mencegah serangan gelap itu. Akan tetapi, setelah mereka melihat tegas, mereka menjadi lega. Yang rubuh itu bukannya butim, tetapi tiat klesian Liu Kang, si jerijah besi. Dari mulut dan hidungnya mengucur keluar darah hidup. Butim sendiri menyender di tembok, kedua kakelnya tidak bergeming. Murid celaka itu telah membokong gurunya dengan serangan kepala yang merapunyai tenaga kekuatan ratusan kati. Gurunya itu tidak menyangka tetapi karena dialihai, dia masih dapat mengegos tubuhnya dan mengangkat sebelah kakinya, untuk menangkis, berbareng dengan sebelah tangannya menekan batok kepala murid itu, dengan gerakan Coan Sim Chiang, tangan menembusi. Jantung, itu adalah semacam tipu siyat yang selama puluhan tahun butim tidak pernah gunakan. Liu Kang rubuh tanpa berdajah lagi, jiwanya segera merayang. Tapi juga butim, dengkulnya telah terluka. Ia perlu merawatnya sekian lama untuk membuatnya sembuh seperti sedia kala. Guru ini mengalirkan air mati sewaktu memandang majat muridnya itu, tidak peduli murid itu adalah murid murtad. Ia ingat pada perhubungan guru dengan murid yang berlangsung banyak tahun? Lekas kau bawa majat ini ke belakang gunung dan menguburnya tanpa meninggalkan bekas, butim menitahkan Beng Piu. Kita mesti menyaga supaya Lian Hoa Cheng dan Tan Hu Jin tidak termelit-termelit perkara ini. Setelah selesai, segera kembali padaku di kamar Tiang Loo. Beng Piu menurut. Segera ia panggul majat Liu Kang untuk dibawa ke belakang. Butim perintahkan Bu Ciu dan Lina Lekas menyusut bersih tanda darah, sesudah itu, bersama-sama mereka meninggalkan Poan Tim Kie, untuk pergi ke Tai Tong Xie. Lian Hoa Cheng, yang bercacat, sedang rebah menantikan belkamarnya ketika ia melihat datangnya Bu Tim beramai. Segera ia mengerti bahwa Bu Ciu telah berhasil menuntut balas. Tidak berselang lama, Beng Piu pun datang, untuk melaporkan bahwa ia sudah selesai mengurus majatnya Liu Kang. Lian Hoa Cheng berdiam. Ia berduka, karena ia ingat sakit hatinya terhadap Su In Teng. Beng Piu dan kedua adiknya mengembeng air mata. Mereka mengerti kesusahan hati pendepak itu supah paman guru mereka. Bu Tim bisa mengerti kedukaan mereka. Beng Piu, aku pun telah mencari-cari kabar tentang Su In Teng, kata imam ini, si aki guru, payang sudah selang belasan tahun, aku masih belum beri hasil. Tadi aku memikir untuk tanya keterangan dari Liu Kang, siapa sangka dia berlaku nekat dan jahat, hingga dia te jari kematlannya sendiri. Sekarang ini tinggal satu jalan yang cepat, hanya entah jalan ini akan memberi hasil-el atau tidak. Aku dengar dalam kalangan bangsamu di lesan ada semacam dukun, yang pandai ilmu melihat yang dinamakan cahaja bundar, umpama ada orang bangsamu kehilangan serupa barang, dia bisa minta si dukun melihatnya dalam cahaja bundar itu, nanti ketahuan tempatnya dan care itu belum pernah gagal. Maka baiklah kamu coba. Kata ini menyadarkan ketiga kakak beradik itu, hingga wajah mereka menyadih terang. Suhu, jikalau suhu tidak menyebutkannya hampir kami lupa kalah mereka. Juga karena telah lama mengikuti ajah tinggal di Kun Beng, hingga pergaulan dan pengetahuan kami menyadih lain daripada care berpikir. Dan pemandangan umum bangsa kita, kami kurang mempercajainya. Tapi sekarang, mari kita mencobanya. Kamu benar, muridku, berkata Butim. Memang bukan maksudku untuk menganyurkan kamu pertaja tahayul tetapi kepandaian semacam ini ada di mana-mana, ini adalah ilmu gaib yang berada juga dalam kalanganku, agama tukuh walaupun sifatnya berlainan. Kita telah membinasakan Liu Kang, besok Kun Beng bakal gempar, maka itu baik kita menyadih dari Sint. Kita berangkat besok saja. Beng Piu semua setuju, maka besoknya pagi, mereka pamitan dari Lian Hoa Cheng. Bu Tim mengajak muridnya pulang ke Iesan. Sedang pada hari kedua malam, Beng Piu mengunyungi dukun bangsanya yang tersohor, yang dipanggil Salipo. Bu Ciu bersama Lana dan Lina ikut serta. Dukun itu seorang wanita yang tinggal di dalam guha. Guhanya dihiasi macam barang, banyak anakan dan kudapan dari kertas, banyak botol yang berisi tikus, kelabang, dan lainnya binatang berbisa, malah di salah satu sudut ada batok kepala seorang bocah yang memberi pemandangan menggiriskan hati. Beng Piu menghadlahkan dua renceng uang serta satu kaju cita putih. Ia mengutarakan maksud kedatangannya. Dukun itu membuka mulutnya yang lebar dan tertawa cekikikan, kemudian ia membeber selembar kertas putih, dipancang merupakan sebuah tirai. Di belakangnya ia menyalakan lilin, sedang di depannya, ia menyiapkan satu paso terisi air beisi. Ketua muda, katanya kemudian kepada Beng Piu, Dukun lain, cahaja bundarnya cuma dapat dilihat oleh anak kecil, tidak demikian dengan kepunyaanku ini, yang bisa dilihat oleh orang dewata tanpa pilih bulu. Lantas dia minta semua orang diam. Dukun ini mengambil dua tengkorak bocah yang diletakannya di atas meja, lalu dengan sebatang pedang karatan, ia mengetok, mulutnya kemak kemik membaca mantra. Lewat beberapa saat, cahaja lilin di belakang tirai lantas kuram sendirinya, lalu cahaja itu membentuk garis. Perubahan cahaja ini disusul dengan pandangan pada muka kertas, yang bagaikan ditutup asap atau awan. Beng Piu semua berdiam terus. Tidak lama kemudian pada tabir kertas itu tampak suatu peta mirip dengan sebuah kota. Di dalamnya terdapat banyak orang bergerak-gerak seperti sedang bekerja, pekerjaan segala rupa, antaranya ada yang sedang mendorong penggilingan, ada yang memikul batu nesar. Mereka semua telanyang, cuma memakai cawat roman mereka bagaikan roh penasaran, kurus dan kumal. Sebentar kemudian, datanglah badai hingga pasir dan batu berterbangan, lalu pemandangan hebat itu, lenyap diganti dengan pemandangan sebuah danau yang airnya beku menyedi es di sekitarnya. Selju belaka berjatuhan. Sewaktu Beng Piu beramai masih mengawasi dengan tertarik dan heran, pemandangan itu berubah pula. Kali ini terlihatlah sebuah gedung indah sekali di dalamnya ada seorang, yang tubuhnya temgi besar, asyik minum arak sambil menghadapi perapian. Makin lama dayangan orang itu tampak makin dekat hingga akhirnya tampak tegas. Dia adalah seorang berumur kira-kira 50 tahun, mukanya persegi, kupingnya besar, sepasang matanya tajam, mengeluarkan sinar yang menakutkan. Tiba api lilin menjadi terang lagi seperti biasa dan dilajar kertas itu tidak terlihat apalagi. Apakah kamu kenal orang dalam cahaja bundar itu? Tanya Salipo. Beng Piu berempat tahu orang itu adalah suinteng hanya mereka tak tahu di mana letak kota luar biasa serta danau beku itu. Mereka menanyakan keterangan lebih jauh dari Salipo. Aku juga tidak tahu sahutnya. Baiklah kamu pikirkan saja di mana terdapat kota atau danau yang agaknya mirip. Oleh karena keandahan cahaja bundar itu, Bu Ciu jadi ingat aja angkatnya, Ong Wiyang, entah dia masih ada di Ong Kihung, Go Tai, atau tidak, hingga dia ingat juga pada Hang Hoat Tai Su dan Tiat Eng Chuliok Goan Hoa, semua penolongnya itu. Mengapa aku tidak coba melihat-lihat mereka pikirnya? Segera ia mengutarakan maksudnya kepada si Dukun. Ia menyebutkan si nama dan lainnya yang perlu diketahui si Dukun. Salipo mulai lagi dengan upacara dan mantra-nya. Setelah ia mengetok-ngetok kedua tengkorak, tabir kertas tetap putih seperti biasa, cahaja lilin tidak menyadih guram. Ia penasaran, ia mengetok-ngetok lebih keras, ia membaca mantra lebih gencar, tetapi hasilnya sama saja, maka akhirnya ia berhenti. Wan Siang Kong tak tanya, semua orang yang kau tanyakan itu sudah meninggal dunia cahaja bundar tidak dapat menunjuk orang yang sudah menutup metu coba Siang Kong tanya lain hal. Bu Ciu mengeluarkan air mata. Ia percaja keterangan Dukun ini. Ong Wie yang adalah seperti ajahnya sendiri. Ia telah dirawat dan dididik, belum sempat ia membalas budi. Beng Piu dan Lina menghibur, mereka mengatakan agar jangan terlalu percaja ramalan itu. Bu Ciu dapat dibujuk tetapi ia pun segera ingat si Amin, putrinya, yang kini sudah menyadih gadis remaja. Kalau benarong Wie yang sudah menutup metu, entah bagaimana nasib putrinya Ita, siapa yang merawainya. Karenanya, ia tetap diam tak membuka suara. Siang Kong hendak tanya apa lagi, silakan, kata pula si Dukun. Bocah dari cahaja bundar masih menantikan. Asal Siang Kong menanyakan orang yang masih hidup, pasti Siang Kong akan memperoleh jawabannya. Bu Ciu segera menanyakan hal anak perempuannya itu. Salipo mulai berupacara lagi. Siang Kong, adakah nona itu darah dagingmu sendiri? Tanyanya kemudian. Kalau benar, silakan kumur dengan air suci ini dan semburkan itu ke tirai, kau nanti segera mendapat keterangan. Bu Ciu menurut. Setelah tirai itu disemprot, api lilin lantas menyadi guram, lalu di muka tirai tampak sebuah gunung tinggi, yang kabut atau awannya mumbul naik dari dalam lembah, hingga kelihatanlah sebuah kuil besar agung suci dengan mereknya tiga huruf besar, hui in koan. Selagi Bu Ciu berempat heran, pandangan mata mereka dibawa dari kuil itu ke ruang dalam hingga terlihat patung pek lian cowisu yang dipuja di situ. Sebuah lampu merah membuat terlihatnya sepasang lian di kiri dan kanannya, dan cahaja yang berbalik dari api ilu karena kaca merah di atas meja persegi, menerangi juga empat huruf di atas pendopo, bunyinya hangteng kha o ciaw atau lampu merah menyulang tinggi cahajanya. Selagi mereka heran, pendopo itu lenyap sendirinya, tirai menyadi guram pula, laki diganti dengan pemandangan suram dari sebuah ruang di dalam tanah, sebuah kamar tahanan dengan satu pelita minyak. Di situ, di pojok, ada sesosok tubuh meringkuk, Bu Ciu liat tegas tubuh seorang nona dengan rambut kusut dan terbelenggu kaki dan tangannya. Kamar batu itu mempunyai undakan tangga yang menuju ke pintu besi yang terkunci. Bahna kaget, Bu Ciu memperdengarkan seman. Biar bagaimanapun ia masih ingat wajah putrinya. Berbareng dengan seruannya, pemandangan itu lenyap, api ulin menyadi terang lagi. Karena siangkong berseru, bocah cahaja bundar kaget dan pergi berkata salipo si dukun. Bukankah siangkong melihat satu nona? Itulah puterimu, rupanya dia, sekarang dikurung orang. Siangkong perlu segera pergi menolonginya. Wajahnya Bu Ciu, menyadi pucat, hatinya memukul. Tolong kau beritahukan padaku, di mana letak kuil itu ia tanya si dukun. Menyesal, aku sendiri tidak tahu, sahut salipo. Siangkong dengan siun ona adalah darah daging sendiri. Siangkong pun telah menyaksikan gunung, kuil dan rumah batu itu. Asal siangkong mencari tempat yang serupa, pasti kamu akan saling bertemu. Beng Piu tahu bahwa mereka tidak bisa meminta lebih lagi, maka ia menarik ujung baju Bu Ciu untuk diajak pulang. Mereka minta diri dari salipo kepada siapa mereka mengaturkan terima kasih. Sewaktu Bu Tim mendengar penuturan Bu Ciu, diam ia heran dan berkhawatir. Pastilah puterimu telah terjatuh dalam tangan orang jahat, kata imam ini. Sayang aku tak biasa memperhatikan pelbagai gunung dan kuilnya. Tapi besok aku akan ajak kau ke Provinsi Oopak untuk menemui seseorang. Mungkin dia mengenali pemandangan dalam cahaja bundar itu. Besoknya pagi, dengan naik perahu, Bu Tim mengajak Bu Ciu ke Gie Chiang, Oopak, untuk mencari orang yang dimaksud. Ia adalah ketua dari suatu partai di Tiangkang Hulu. Dia adalah saudara angkat dari tim Kiai Su Sialiang. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di Gie Chiang dan bertemu dengan orang yang dicari itu. Ia ternyata adalah Haktais Wee Sim Tiong Kiyang Si Datuh Hitam, yang dahulu bertempat di Hotel Hong Andihan Kau Dan. Bersama Sialiang selama beberapa tahun telah bekerja untuk Hong Chiang Wee. Kemudian, setelah Sialiang menutup mata, dia mengundurkan diri. Bersama Yan Lelem, Sialiang adalah menjadi ketua muda dari Ang Teng Kau di Soatang. Setelah ketuanya, Chu Hoan, meninggal dunia, keduanya lantas mengundurkan diri. Sebabnya, ketuanya yang baru, Biawilo A Ching In, adalah dari golongan kiri atau Pangbun Chotu, yang mengerti ilmu gaib. Mereka tidak setuju dengan ilmu yang dianggap sesat itu, maka dengan sukarlah mereka mengalah, Lelem mengajak Sialiang pulang ke rumah mertuanya. Hoa Cheng In, untuk bersama istilahnya, Hoa Xiang Bu, memimpin Hang Chiang Wee. Belakangan Sialiang, bersama Sim Tiong Kiang, menjadi ketua muda cabang Owi Pak dan Su Choan dan belakangan lagi, Sim Tiong Kiang mengundurkan diri. Ketika Bu Tim menemui Sim Tiong Kiang, dia sudah berumur 80 tahun. Dia mendengarkan penuturan Bu Chiu mengenai ramalan Cahaja Bundar. Itulah Hul In Kuan pusat umum dari Ang Teng Kau di Soatang, kata jago tua ini, yang mengetahui baik segala hal dari Ang Teng Kau. Kuil itu berada di atas bukit di Le Chiu. Ketua Ang Teng Kau sekarang Biaw Hoa Ching In, yang mengerti ilmu gaib. Sejak ketua yang lama, Chiu Hoan, menutup mereka, ia menggunakan ilmunya itu untuk mengabui orang banyak hingga mereka masuk menyadi Ang Gauta. Ia mengobati penyalin dengan surat jimat dan jampe, dia bisa pertunyukan ilmu kedokteran, ialah tubuh tidak mempan senyata tajam. Sekarang ini pengaruh Biaw Hoa luas sekali, pengikutnya mungkin belasan laksa jiwa. Banja hamba negeri. Menyadi Ang Gauta, hingga pembesar negeri kewalahan melarangnya. Tanda rahasia dari Ang Teng Kau sekarang adalah katas Ang Teng Kho Chiaw itu. Dan lampu merah besar di depan patung pek klan Chauwisu itu pun adalah satu tanda rahaslah lain. Di dalam segala hal, orang mesti mengangkat sumpah menghadapi lampu merah itu. Adalah maksudnya Bu Chiu, untuk mencari putrinya, Bu Tim beritahu. Inilah gampang, Tiong Tiang bilang. Kabarnya Wan Syo Chiaw sedang belajar pada Ceng Nen LONLA. Silakan kamu pergi ke Tantau Wem di Kim Leng untuk mendapat kepastian. Bu Chiu lantas mengajak Bu Tim berangkat dengan segera. Sekarang Wan Kong Chiu, cukup kau berangkat seorang diri, berkata si imam. Kalau nanti kau bertemu Ceng Nen, tolong sampaikan hormatku kepadanya. Aku mesti kembali ke lesan untuk menilik persaudaraan Beng. Aku khawatir urusan Liu Huang bisa merembit mereka, dan mereka tidak ada yang melindungi. Tentang istrimu Lena, jangan khawatir, aku nanti perhatikan dia. Pergilah dengan hati tenang. Asal kau dapat menemui Ceng Nen, tentu banyak harapan kau akan berhasil. Aku melainkan pesan, bahwa setelah selesai, kau mesti lekas kembali. Ada soal golongan atau partai yang menyebabkan Bu Tim tak dapat mengantar Bu Chiu ke Kim Leng. Ia adalah dari Bia Chong Pei, dan Ceng Nen dari Ceng Liong Hwe. Kalau ia mengiringi Bu Chiu minta pertolongan Ceng Nen, itu bisa diartikan bahwa ia tidak becus. Dan pun memang harus lekas pulang guna melihat keluarga Beng. Bu Chiu tidak berani memaksa, setelah berpisaban di rumah Sim Tiong Kiang, ia menggunakan kendaraan air untuk sampai di Kim Leng akan tetapi ia tidak beruntung dapat menemui Ceng Nen Lo Oniei cuma Yan Goat si Nyeko Muda, yang menyagatan Tau Wem. Baru selang beberapa hari Ceng Nen berangkat pergi, kata Nyeko Muda ini. Yan Goat bergaul rapat dengan Siam Min. Tahu bahwa tetamunya adalah ajah kawannya itu, ia berkata, Wan Siang Kong, Siam Min lenyap setengah bulan. Yang lalu. Baharu beberapa hari yang lalu, Suhu menerima surat dimintai tebusan, hingga Suhu mengetahui muridnya sudah terjatuh ke dajam tangan penyahat. Setelah memesan aku untuk menyagal kuil, Suhu berangkat pergi. Katanya lewat setengah atau satu bulan ia akan kembali. Mu Chiu terperanyat jadi benar puterinya telah lenyap. Suhu kecil, tahukah kau penyahat itu dari golongan mana dia tanya? Menurut Suhu golongan itu adalah yang ia tidak sangka. Mereka sampai tidak melihat metuk kepadanya, sahut Yan Goat. Karena Suhu tidak mengatakan lainnya, aku tidak berani tanya. Apa yang aku tahu, hilangnya Sinona membuat Suhu gelisah. Untuk memperoleh keterangan, terlebih jauh Nyeko Muda ini mengajak Bu Chiu pergi ke pulau di Hian Bu O, kepada Fo Asiye. Itulah babu momong yang Bu Chiu kenal, sebab sama mereka pernah tinggal di Ong Ki. Hung. Malah melihat Wan Kong Chiu nyonya itu menangis sedih. Lantas Bu Chiu tanya perihal lenyapnya putrinya. Kong Chiu, seharusnya aku tak boleh hidup lebih lama. Lagi, sahut SL nyonya. Pada malam kejadian itu, Sinona lenyap tidak beruan. Besoknya, pagi aku lantas mengabarkan pada Ceng Nen Sutai. Sutai kaget. Tapi Sutai merah punya pengaulan luas. Segera ia kirim kabar ke pelbagai jurusan, guna minta bantuan orang sesama kaumnya. Warta dikirim juga ke Ceng Leongwe di lima provinsi utara. Sutai kenamaan, tidak pantas orang ganggu dia secara demikian. Siapa tahu, Sinona justeru diculik kaum sendiri, malah Sutai telah dimintai tebusan. Itulah kaum Ang Teng Kau dari mana Sutai dan Yan Tau niat telah mengundurkan diri. Kaum itu juga luas pengaruhnya. Katanya Jikalau Jie Kong Chiu dari keluarga Ong Suka membuat pembicaraan dengan mereka baru mereka hendak mengadakan perdamaian. Mu Chiu kaget berbareng heran. Tidak disangkanya, urusan mengenai pihak keluarga Ong itu. Ia lantas tanya, tebusan apa yang diminta kaum Ang Teng Kau. Jikalau mereka kehendaki uang, inilah gampang katanya. Kabarnya, Kong Chiu, mereka tidak inginkan uang, jawab Fo Asie. Mereka menghendaki harta karun terpendam dari Ceng Leong Hue, untuk mana batu kemala dan petanya katanya ada pada Ong Jie Kong Chiu. Si O Chia baru dibebaskan apabila permintaan mereka sudah dipenuhi. Kembali babu ini menangis. Mu Chiu menghiburkan S.L. Nyo-nya. Ia tak heran Ceng Nen L.O. Nye berangkat sendiri. Kiranya penyahat menginginkan hartanya Ceng Leong Hue. Keterangan Sim Tiong Ki yang cocok dengan lukisan Tirai Chahaja Bundar. Mengapa aku tidak pergi sendiri saja ke sarang Ang Teng Kau itu? Ia berpikir. Biar mesti mengadu jiwa, aku mesti menolongi anakku itu. Mu Chiu lantas mengambil putusan. Setelah malam itu ia lewatkan di tempatnya Fo Asie, besoknya pagi ia berangkat ke utara. Memang benar Siam Min jatuh dalam tangan Biao Hoa Cinyin dari Ang Teng Kau. Tapi mengapa dia bisa kena diculik, sedang dia jarang keluar dari rumah, jarang pergi ke Tantowem? Inilah ada sebabnya. Sebab itu sebagai berikut. Sejak berpisah dari Ong Chong Beng, Siam Min mengharap barapkan kembalinya pemuda itu, untuk menyambut dia, agar mereka bisa melangsungkan pernikahan mereka. Tetapi harapannya sia-sia ia tidak tahu. Chong Beng telah terhalang banyak kejadian disebabkan kebinasaan Leng Hong Tiang Lo, gurunya. Dia mesti mencari musuh gelapnya, hingga bersama Ang Seng Tong, dia mesti menyatroni telaga Pua Jio, menyelidiki kota rahasia yang merupakan semacam neraka dunia. Sore itu sehabis bersantap, karena merasa iseng, Siam Min keluar dan rumahnya. Tanpa merasa, ia bertindak ke rumah satu penduduk sesama Sipui. Di kampungnya itu, Siam Min mempunyai belasan tetangga. Terhadap bocah-bocah tetangganya itu ia sangat ramah-tamah dengan siapa ia suka berkumpul dan suka mengajar mereka membaca dan menulis. Sampai mereka membahasakannya Piao Chie, kakak Misan. Sore itu seluruh kampung gelap suram, karena tidak ada lentera cuma dua-tiga rumah yang masih memencar kentiah aja api dari lubang pintunya. Di muka rumah keluarga Pui itu ada sebuah sumur. Di loneng sumur itu Siam Min duduk untuk beristirahat. Di saat ia hendak berjalan pulang, ia dapat melihat benda bergerak-gerak di kaki tembok. Mulanya ia menyangka kucing. Apabila ia sudah mengawasi dengan terlili, ia kaget dan heran yang bergerak-gerak itu adalah tiga anakan kertas, tingginya cuma lima-enam dim, terbuat dari kertas putih, macamnya seperti boneka peranti kaum wanita sembahyangi malaikat. Setindak demi setindak, anak, an itu jalan di kaki tembok, menghampirkan pintu depan, teras mereka masuk ke dalam rumah. Karena heran dan ingin mengetahui, Siam Min berdiri menanti di ujung rumah, sampai anakan itu keluar lagi, menuju kampung. Ia mengikuti Ierus sampai ia tampak anakan itu, bagaikan tertiup angin, terbang ke atas telaga. Dengan menggunakan ilmu mengentengi tubuh, Siam Min mengunti terus. Anakan itu berhenti di atas sebuah perau kecil. Di sana ada beberapa orang, yang luar biasa dandanannya, sesudah menyambuti anakan itu, mereka berlalu bersama perau mereka. Keras keinginan si Nona untuk mengetahuinya, maka ia menguntit sampai di sebuah gili. Di sini ia umpetkan diri di antara pepohonan. Beberapa orang itu melihat ke segala penyuru, lantas mereka serep perau mereka hingga kandas, sesudah mana, mengikuti tembok kota, mereka hampirkan kuilng gotong siye. Mereka ketok pintu dengan perlahan, setelah pintu dibuka, lantas mereka bertindak masuk. Siam Min loncat naik ke atas genteng untuk dari wungan turun ke arah dalam mengintai ke dalam sebuah kamar di mana ada cahaja terang. Enam orang berada di dalam kamar, dua yang memakai jubah imam lagi rebah sambil menyedot candu, hingga asapnya bergulung-gulung. Muka mereka, yang kasar, menandakan mereka bukan orang baik. Siawit, berapa jumlahnya bocah laki dalam kampung itu tanya satu imam. Ada delapan bocah, toahu heng sahut orang yang dipanggil Siawit itu salah satu penumpang perau tadi. Tadi kami sudah gunai ilmu kita, sebentar dia orang boleh diambil. Imam itu kemak kemik. Kita masih kurang tiga empat rupa barang, asal besok dapat dipenuhkan semua, kita boleh lantas berangkat pulang, katanya kemudian. Di depannya imam yang lebih tua, ia menyedot dan kepulkan asap candunya dengan perlahan. Rombongan kita bekerja cepat sekali, katanya. Kalau nanti kita pulang, kita akan menerima pujian kau cu. Asal kita peroleh hadiah, uangnya nanti kita semua orang nampaknya girang. Siamin sebaliknya kaget. Ilmu apa itu yang mereka menggunakan? Adakah itu mereka artikan anakan kertas tadi? Mereka hendak menggangu bocah di kampungku, bagaimana aku bisa antapkan mereka? Tak sangsi lagi, Siamin lari pulang, untuk berdandan dan menyiapkan senyatanya. Kemudian di EGN diam ia keluar pula dari kamarnya, akan pergi lagi ke rumah tetangganya Sipui itu. Di sini ia serah bunyikan diri di atas wubungan rumah. Kira-kira jam 3, di waktu ada angin meniup, nonawan lihat beterbangannya tiga rupa benda, yang segera ternyata anak, anker tas yang ia kenal. Anakan itu jatuh di cimhe, terus masuk ke dalam sebuah kamar melalui jalan dari jendela. Siamin dengan berani turun ke jendela, untuk mengintai lebih jauh tetapi segera ia kaget sendirinya. Ia lihat anakan itu menyekal sebatang pedang bambu, panjangnya pedang kira-kira dua dim. Satu bocah sedang rebah di atas pembaringan, celananya sudah dibuka. Dengan pedangnya, satu di antara anakan kertas itu berniat potong anggau terahasia orang. Tidak ragu lagi, Siamin menggunakan peluru uja, akan menimpuk pedangnya anakan itu. Ia mengenai dengan jitu, sasarannya terus jatuh. Kejadian ini mengagetkan. Tiga anakan kertas itu semua ioncat ke jendela, untuk kabur. Tapi si nona berlaku sebat, dengan tiga peluru lain, ia rubuhkan mereka satu demi satu. Siamin jumput satu anakan, ia lihat tubuhnya ditempeli surat jimat ia lantas menyalakan api. Dengan itu ia bakar ketiga anakan tersebut, sehabis itu ia lari ke depan desa, hingga di tepi telaga ia tampak perahu yang kemarinnya. Dengan satu loncatan, ia naik ke perahu itu, indah pati tiga orang sedang rebah tanpa berkutik, mereka merintih sambil mengeluarkan ilar. Kamu kawanan siluman dari mana Siamin tanya sambil menuding. Kenapa kamu main gila diserni? Lekas bicara, atau nonamu akan bunuh kamu semua. Tiga orang itu sesak napasnya, mereka agaknya letih sekali. Nona, tolong ambilkan pulang tiga anakan kertas kita itu kata yang satu. Nanti baru kita bicara, jika tidak, pasti kita binasa. Siamin geraki pedangnya, ia menikam. Dua orang lainnya kaget. Jikalau kau bunuh kami, angteng cowi suya akan balaskan sakit hati kami kata mereka. Siamin ketahui hal angteng kau. Kamu ngaco menegurnya. Mustahilang tengkau kirim kamu untuk celakai anak kecil. Lekas ambil itu anakan kertas, kata dua orang itu sereja mengulur tangan mereka, tapi belum mereka. Dapat jawaban, keduanya lantas meram, jiwa mereka melayang. Karena tidak peroleh kepuasan. Siamin lari ke kuil Ngo Tong Xie. Ia terus naik ke genteng, akan menghampirkan kamar JG kemarin. Tapi kamar kosong. Ia melibat cahaja api di pendopo. Ia lantas menuju ke sana. Seng imam tua, dengan rambut riapan dan pedang dibulang balingkan, asyik membaca mantara. Di meja, bercokol bunga teratai dengan satu boneka di atasnya. Di atas meja itu pun ada sebuah kaca muka serta pendupaan yang baranya marong. Siamin tidak sabar pula, ia menyerbu masuk. Ha, kiranya kau, bocah, yang main gila seru si imam apabila ia melihat si nona. Imam siluman, lihat pedang. Siamin tidak mempedulkannya, terus dia maju, untuk menyerang. Si imam engkat kaca rasa, untuk kacakan nona itu, sambil ia berseru. Sedangkan dari pendupaan menghembus keluar segulung asap putih. Begitu melihat kaca, matanya Siamin silau, asap pun menyerbu ke arah mukanya. Sekejap saja, ia seperti hilang tenaganya, hilang juga kesadarannya, tanpa merasa, ia rubuh senderinya. HNHH si imam tertawa. XVI. Menyusul tertawanya imam itu, yang Lan bin Cinyin adanya, muncullah beberapa imam lain, menghampirkan si nona, untuk diringkus. Lan bin Cinyin sendiri tempeli selembar hu di rambutnya si nona sambil berkata, Anak yang manis, kau tidurlah. Tanda petik. Dan benar, Siamin rebah bagaikan pulas. Kira-kira tengah malam, datanglah kawan Yalan bin Cinyin, ialah Tiang Hoat Cinyin, murid kepala dari Biau Hoat Cinyin, ketua angteng kau. Dia berkepandaian lebih tinggi dari imam itu. Dia lantas hunyu kemurkaannya melihat orang hendak berniat mengganggu si nona. Sute, apakah kau hendak melupakan pesan kau curdia menegur? Kita telah diberi tugas, bukan? Bukankah waktu kita hendak berangkat, kita telah dimeslikan berkemas-kemas dan bersumpah di depan Pek Lian Chow Wisu untuk tidak dekati perempuan atau semua yang kita kumpuli akan lenyap khasiatnya dan akan jadi tidak berguna lagi yang an karena iri nginap suwirahimu, kau gagalkan usaha besar kita. Lan bin Cinyin dapat dikasih mengerti, ia batalkan niatnya mengganggu si amin, maka tertolonglah kehormatannya nona itu. Tiang Hoat Cinyin mengawasi si nona, sampai ia melihat rantai kemala di lehernya nona itu. Ia lantas menyumputnya, untuk diperiksa, hingga ia tampak ukiran di bagian depannya, yang berbunyi, mestika untuk dipakai selamanya sedang sebelah yang lain mencatat, permatanya Tai Kekong dari Ngop Tai. Entah dia anggota keluarga apa dari keluarga Ong Tiang Hoat menduga-duga. Kemudian ia tampak sarung pedang si nona di mana terdapat ukiran empat huruf dengan arti, Cinyin dari Tantau, sebab pedang itu ada pedang yang Cinyin pakai untuk memblek perutnya Pian Kim Kong. Nona ini bukan nona sembarangan, kata si imam kemudian. Syukur dia belum sampai terganggu. Dia ada keluarganya bekas ketua muda kita. Apakah Suheng maksudkan nyonya Hoa, istrinya Pat Pailong Ie Unlan Bin tanya. Kabarnya sudah lama dia menjadi pendeta, dia tidak campur lagi urusan dunia, maka mengapa sekarang dia kirim bocah ini kemari? Ini mesti ada sebabnya, jawab Tiang Hoat. Kita sekarang sudah stop, mari kita pulang. Kita sekalian bawa dia, supaya Kau Chu sendiri yang memutuskannya. Begitulah di hari kedua, si amin dibawa pergi. Dia didandani seperti kacung imam, rambutnya pun dikondri nyongcung, dan diletaki di atas kereta, seperti orang yang sedang sakit selama itu, tetap dia tak sadar akan dirinya, cuma pada waktunya orang menyuapi ia nasi dan meminumkan air. Dengan kera begitu kemudian dia dibawa ke In Hang Kuan, kuil yang jadi markas besar Ang Teng Kau. Biau Hoat Cingin sudah berusia lanyut tetapi romannya masih segar seperti anak muda. Di dalam kuilnya, ia membuat beberapa kamar rahasia. Untuk pelajannya, ia telah menipu belasan nona, yang ia jadikan siankou, Dewi cuma belasan pembantunya yang dipercaja. Mengetahui kamar rahasia itu. Inipun sebabnya, ketika pembesar negeri bikin penggeledahan, rahasia itu tak ketahuan. Ketua itu girang menerima laporan dari Tiang Hoat dan Lan Bin, karena selain barang yang dibutuhkan untuk membuat obat mustajat Kun Goan Kim Tan, mereka juga membawa pulang seorang nona yang mengerti ilmu silat. Ia memberi persen dua potong emas kepada dua muridnya itu dan memberi upah perak dan cita pada pembantu mereka ini. Atas pertanyaan ketuanya, Tiang Hoat menuturkan hal kegagahannya siamin, yang sudah pecahkan ilmu mereka dan meneriang kenggero tong siye, sampai dia tertangkap sebab dikasih membaui asap obat pulas biyehun haun. Kalung dan pedang si nona pun diserahkan sekalian. Karena dia mempunyai hubungan dengan Tai Kek Ong dan mempunyakan juga pedang bekas ketua muda kita yang dahulu, Kau Chu harus bertindak hati terhadapnya, Tiang Hoat berkata akhirnya, memperingatkan ketuanya. Biau Hoat Cinyin benar harus berpikir. Yan Ia Lem sudah lama menutup metu, tetapi Ceng Nen Elo Onye masih hidup dan Niako ini ketua Ceng Leong Hwee Ceng Nen sendiri sudah harus dimalui dalam Ceng Leong Hwee masih terdapat orang lihai lainnya. Maka ia mengambil putusan untuk menyingkirkan hu di rambut si nona, untuk nanti, setelah si nona sadar, mengantar dia pulang ke Kim Leng, guna mencegah permusuhan dengan Ceng Leong Hwee. Demikian putusannya Biau Hoat Cinyin, akan tetapi di saat ia hendak kembalikan Kai Ung Kumalanya si nona. Tiba ia dapat satu pikiran lain. Ia lantas batalkan niat itu, mulutnya kemak kemik. Kenapa? Suhu Tiang Hoat tanya. Apa suhu niat tahan nona ini? Mana kau tahu? Kata Sang Guru. Nona ini fa'udahnya untuk angteng kau besar kau tahu. Untuk bergerak, kita membutuhkan jumlah uang besar, bukan? Bagaimana itu harus kita kumpulkan? Tak cukup kita mengandalkan pada dermaan anggauta kita saja. Sekarang harta itu sudah tersedia, cuma masih terpendam di dalam gunung Gautaisan itulah harta pendamannya Lichuseng, ketika dah menyerbu pakya dan merampok istana. Harta itu dapat memelihara lima puyuh laksasro adu untuk sedikitnya selama tiga tahun. Sejak lama aku telah perhatikan harta karun itu, yang untuk didapatinya perlu kita dapatkan dahulu dua buah kumala dalam mana tersimpan rahasia terempat pendamnya. Dari dua potong kumala rahasia itu, yang satunya disimpan partai Ceng Liong Wee. Aku pikir, cukup asal kita mendapatkan yang sebuah, yang lainnya kita boleh fahamkan saja. Dasar Chow Wisu melindungi kita, apa mau kita sekarang dapat menawan Nona ini? Kau tahu, siapa dia? Tiang Hoat tidak tahu, ia mengawasi gurunya itu. Dia ada muridnya Chong In, dia juga turunan dari Wan Chong Hoan, menerangkan ketua itu. Sudah banyak tahun, Kaisar Boan mencari dia. Putera kedua dari Tai Kek Ong, yang bernama Chong Beng, pernah terdengar menghadap Cheng Nen di Kim Leng, maka mungkin dia mempunyai hubungan dengan Nona ini. Maka sekarang aku ingin tahan Nona ini, untuk dijadikan manusia. Tanggungan Supaja Cheng Nen dan Chong Beng datang menebusnya dengan kumala rahasia itu, tidakkah dajah ini sempurna? Tiang Hoat anggap bagus pikiran gurunya ini. Hanya, Chow Wisuya, apakah Chow Wisuya tidak berkhawatir kita nanti benteruk sama Cheng Liong Wee? Dia menanya. Biaw Hoat tertawa terbahak. Kekuatiran kau tidak beralasan, kau hu, katanya. Memang murid itu diberi pangkat kau hu, atau pembantu. Dalam hal ilmu silat, Cheng Liong Wee memang lihai, tetapi bisakah mereka melawan ilmu gaib? Kita juga orang mereka yang paling uhai, seperti Poan Liong Tai Hiap dan Inti Yong Kiam, sudah pada meninggal dunia, sekarang tinggal Cheng Insiniakou Bangkotan, aku tahu kegagahannya, aku tak takut terhadapnya. Hanya, Chow Wisuya, berkata pula Tiang Hoat, harta itu demikian besar, mungkinkah mereka sudi menyerahkannya? Tanda tanya. Kau tidak tahu. Upama kata kita tidak berhasil mendapatkan itu, mungkin lain orang. Ada rombongan lainnya dari Kuang Wa yang sedang mengincar harta karun itu. Kalau sekarang kilat tidak turun tangan, kita bisa didahului orang lain. Aku percaya, asal Cheng In menerima surat kita, dia akan segera datang. Bia Hoat lantas bekerja ia kirim utusannya membawa surat ke Kim Leng, untuk Cheng In Liong Yee. Di pihak lain, dia mengadakan rapat, guna mengatur dajah untuk menyambut musuhan dayi kata Cheng In menolak. Asal aku ke perak meja, itu artinya pembicaraan gagal kata ketua ini akhirnya. Waktu itu, si Nona mesti segera disimpan di dalam kamar rahasia. Setelah itu mereka menantikan kedatangannya Cheng In. Beberapa hari sudah lewat, hari yang diduga Cheng In akan sampai ataupun kabar dari Niako Wisu, belum juga ada kabarnya. Baru selang lagi beberapa hari, metu dari bawah gunung melaporkan datangnya seorang penunggang kuda. Siap, Bia Hoat menitah, sedang tiang Hoat di perintah menyambut. Yang datang itu mengaku ada utusannya keluarga Ong. Bia Hoat menyambut di Pudopo. Dia mengenakan jubahong Hwee Pau dan langannya menyekal Hutim, kebutan. Ia muncul dari pintu samping terus ia mengambil tempat duduk. Waktu itu, si pembawa surat sudah menantikan diundakan tangga. Iman ini melirik kepada dua kacungnya. Kau cu menitahkan si pembawa surat menghadap kata satu kacung. Tiang Hoat memimpin utusan itu maju. Dia berumur kira-kira empat puluh, kulitnya kemerahan, romannya gagah, tindakannya pun tetap. Pasti diakoson, aku mesti waspada, pikir Bia Hoat sambil mengawasi. Beritahu namamu kata iman ini kemudian seraja ia mengebut. Siapa suruh kau membawa surat? Aku dititahkan Jekong Chu dari keluarga Ong dari Ngorgo Tai jawab utusan itu. Mari suratmu. Orang suruhan itu buka sabuknya, untuk mengeluarkan suratnya, setelah mana, ia bertindak untuk menyerahkannya. Mari kata satu iman cilik, yang maju ke depan syutusan sambil mengulur tangannya. Maka iman itu menerima surat dari tangan pelajannya sendiri. Selagi si iman membuka sampul surat, untuk dibaca, tiba syutusan menolak tubuhnya si kacung dan tangannya yang lain menyabat dengan sabuknya, dari mana segera mencelat sebatang pedang pendek, yang mengarah dada iman itu. Selagi si imam terkejut, pedang sudah mengenai sasarannya, hingga imam yang menjadi kaget sekali. Tetapi Biaw Hoat tidak kerubuh, dia malah bisa geraki kebutannya, akan menyampok sabuk berikut pedang pendek itu. Utusan itu heran yang serangannya berhasil tapi tanpa akibat yang diharapkan, maka ia loncat maju, akan jemret imam itu. Baru kaki depannya menginyokjak lantai, atau terdengarlah satu suara menyeblak, lalu tubuhnya kejeblos. Tetapi ia bergerak sangat sebat, ia masih sempat sambar ujung baju si imam, hingga dengan pinjam tenaga orang lain, ia bisa mencelat naik. Dengan memperdengarkan suara memberebet, ujung bajunya si imam robek. Dia lantas lenyap hampir bersamaan menghembusnya asap tebal di hadapannya. Bukan main herannya utusan itu, apapula semua imam lainnya juga lenyap dalam sekejap, hingga ia seorang diri tertinggal di situ dengan pendopo sudah lantas terpegal jeruji besi, yang mengurungnya secara mendadakan. Orang suruhan itu bukan lain daripada Wanbu Ciyu. Dia datang dengan tipu dajanya itu, untuk bekuk dan auhoat, guna memaksa si imam merdekakan siamin. Dia tak sangka, imam itu sangat licik. Dia tetap terkurung, sampai Sang Magrin mendatangi. Tiada seorang pun menggubris dia, meski belakangan tampak beberapa imam mondar-mandir di luar jeruji. Tetapi tak seorang pun yang meladani dia. Dia seperti tidak terlihat. Terima kasih telah menonton!